Heho Pop Gangs! Lingkaran Valerie Paris Mungkin kata ini sangat asing untuk kita semua, namun siapa sangka kalau lingkaran Valerie Paris memiliki arti yang sangat menakjubkan. Lingkaran ini adalah sebuah lingkaran kecil dunia yang memuat lebih dari setengah populasi dunia. Padahal, luas tempat ini hanya sekitar 6 persen dari permukaan bumi. Perlu kita tahu kalau populasi dunia sekarang ini mencapai 7,8 miliar jiwa. Nah, bagaimana bisa lingkaran ini menjadi lingkaran terpadat di dunia? Kelompok apa saja yang menempati lingkaran ini? Bagaimana populasi tempat ini mengalahkan berbagai daratan luas di dunia? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita telusuri bersama dalam DP Explore berikut lingkaran Valerie Paris. Sebagai warga dunia modern, mungkin saja kita menganggap kalau New York merupakan pusat dunia dan populasi tersebar di sekitar kota tersebut yang merupakan jantung ekonomi Amerika Serikat. Hmm, memang New York jadi salah satu negara terkaya dan juga terpenting di dunia. Tapi masalah populasi kota ini bahkan tidak masuk ke dalam 10 besar kota dengan penduduk terpadat di dunia. Makanya, pada tahun 2013 kemarin, seorang peneliti bernama Ken Myers kemudian melakukan penelitian untuk mengetahui sebaran penduduk dunia. Dari penelitian ini, ditemukanlah lingkaran Valerie Paris yang disebut sebagai tempat dengan populasi terbanyak dunia. Dari gambarannya, ada perdebatan yang muncul tentang Valerie Paris ini, yaitu tentang letak tengah dan juga radiusnya. Satu versi mengatakan, titik tengahnya adalah kota Mongket di Myanmar dengan radius 3.300 km. Sedangkan versi kedua, mengatakan titik tengahnya adalah Laut Cina Selatan dengan radius 4.000 km. Nah, namun, meskipun perdebatan ini ada, manapun yang benar, lingkaran Valerie Paris tetap menjadi tempat yang menampung setengah populasi dunia. Mengenai isi dari Valerie Paris, jika kita menggambar tempat ini dengan titik tengah Laut Cina Selatan dengan radius 4.000 km, wajar jika kita tercengang karena lingkaran ini hanya memasukkan 21 negara dan lebih dari 3 perempat dunia berada di luar lingkaran. Benua besar seperti Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Eropa, Australia, bahkan setengah Asia tidak masuk dalam lingkaran tersebut. Selain itu, negara dengan penduduk yang cukup banyak seperti Brazil, Amerika Serikat, Rusia, dan Mesir juga berada di luar lingkaran. Masalah populasi yang sangat banyak, lingkaran Valerie Paris mencakup 3 negara dengan penduduk terbanyak di dunia, yaitu Indonesia dengan 270 juta jiwa, India dengan 1,3 miliar jiwa, dan China 1,4 miliar jiwa. Jumlah dari populasi dari ketiga negara ini memang mencapai 39% dari total penduduk dunia. Jumlah ini mengalahkan akumulasi penduduk dari 4 benua besar, yaitu Amerika Utara, Eropa, Afrika, dan Australia. Bahkan, saking padatnya tempat ini, Pulau Jawa saja memiliki 151,9 juta penduduk, yang berarti, sebanding dengan satu negara Rusia yang penduduknya cuma 144,1 juta penduduk. Tapi, meskipun padat, ada lagi fakta mencengangkan lain dari lingkaran Valerie Paris, yaitu tempat ini juga memiliki tanah lapang yang kurang penduduk, seperti sebagian besar negara Mongolia, Tibet, dan Xinjiang di China yang luasnya hampir sama dengan India. Kepadatan penduduk di sana disinyalir hanya 20 orang per kilometer persegi. Selain itu, tempat ini juga lebih banyak ditutupi oleh air ketimbang daratan. Dari segi agama juga menjadi hal menarik untuk dibahas. Populasi di kawasan ini didominasi oleh tiga agama, yaitu Hindu, Buddha, dan juga Islam. Hindu dan Buddha tentu saja jelas, penganut agama ini memang kebanyakan tersebar di India dan juga Cina. Namun yang menarik adalah Islam, karena kawasan Timur Tengah yang jadi epicentrum umat Islam berada di luar lingkaran Valerie Paris. Jumlah yang timpang ini disebabkan oleh banyaknya muslim yang berada di Indonesia, Bangladesh, Malaysia, Brunei, dan Pakistan. Gak main-main jumlah muslim yang ada di keempat negara ini mencapai 800 juta orang, atau dua kali lebih besar dari jumlah muslim di dunia Arab. Setelah mengetahui siapa penghuni dari Valerie Paris, kita menuju ke alasan tempat ini menjadi sangat padat. Untuk mengetahui alasannya, kita harus tarik waktu ke belakang sekitar 3.000 tahun yang lalu. Pada masa tersebut, eksplorasi dunia sedang banyak dilakukan lewat laut dan juga daratan untuk mendapatkan tanah yang subur. Akhirnya, ditemukanlah daratan India dan juga Cina yang menjadi salah satu tempat bercocok tanam yang paling efisien dengan tanah subur. Hal ini bahkan bertahan hingga sekarang, di mana India dan Cina masih bertahan sebagai salah satu negara dengan lahan pertanian terluas di dunia. Hal ini makin dikuatkan dengan kehadiran beras sebagai komoditas pangan yang dianggap terbaik di dunia dan mengalahkan gandum dari Eropa. Secara penggunaan lahan, beras terbukti bisa membuat kenyang lebih banyak orang ketimbang gandum, padahal menggunakan lahan yang sama. Hal ini disebabkan oleh jumlah kalori yang diproduksi beras lebih banyak ketimbang gandum. Selain pertanian tadi, alasan lainnya juga disebabkan dengan padatnya aktivitas perdagangan laut yang terjadi di kawasan laut Valerie Paris. Makanya, banyak orang pendatang yang menetap dan memutuskan beranak-pinak hingga sekarang. Bagi kamu yang dulunya suka dengan pelajaran sejarah, pasti tahu dong bagaimana terkenalnya Selat Malaka dan Laut Cina Selatan sebagai pusat perdagangan dunia. Belum lagi, kekayaan laut seperti ikan menjadi penunjang hidup berbagai macam budaya dalam lingkaran ini. Jadi, dari sejarah tadi, kita bisa bilang kalau tidak ada perubahan signifikan yang terjadi pada populasi dunia sejak 3.000 tahun yang lalu. Lingkaran Valerie Paris memang sudah menjadi tempat padat penduduk jauh sebelum ditemukan pada tahun 2013 silam. Nah, sekarang pertanyaannya. Apakah nantinya hal ini akan terus berlanjut? Atau malah lingkaran ini akan ditinggalkan di masa depan? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!